hai semua assalamualaikum jumpa lagi dengan Rizna di DWD apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya pada video kali ini saya memasak ayam goreng yang simple, enak dagingnya lembut aromanya juga harum, rasanya gurih dan ini sangat cocok banget untuk teman makan nasi putih untuk menu sehari-hari apalagi ini cara membuatnya juga sangat mudah banget, tanpa direbus terlebih dahulu ya hanya dimarinasi, langsung goreng pokoknya sangat simple banget, dan untuk cara memasaknya tonton videonya sampai selesai ya untuk bahannya ini sudah saya siapkan sayap ayam, ini sebanyak 700 gram ya, kurang lebihnya, dan ini sudah saya cuci bersih, selanjutnya sayap ayam ini akan saya potong menjadi dua bagian seperti ini dan bagian yang ujung kecil tidak saya pakai ya teman-teman yang ini dibuang aja ya oke, lakukan sampai semua sayap ayamnya dipotong semua kalau sudah dipotong-potong semua selanjutnya sayap ayamnya ini dikerat-kerat seperti ini teman-teman boleh satu sisi, boleh kedua sisinya ya dan kali ini saya mengeratnya hanya satu sisi saja nah ini bagian yang pentungannya juga sama ya teman-teman kalau sudah bisa masukkan ke dalam wadah lalu marinasi dengan bawang putih bubuk boleh menggunakan bawang putih segar ya kemudian sedikit garam kaldu jamur lada bubuk kemudian juga saya menggunakan paprika bubuk kalau suka pedas bisa diganti dengan cabai bubuk ya dan ini saya juga menggunakan saus tiram satu sendok makan saja kemudian ada kecap asin ini saya juga menggunakan satu sendok makan kemudian ada tepung saku ya teman-teman ini untuk melengketkan bumbunya saya menggunakan dua sendok makan kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata karena ini kurang basah saya tambahin sedikit air ya mohon maaf banget tadi saat penambahan airnya tidak kerekot ya teman-teman oke setelah tercampur rata seperti ini selanjutnya ini akan saya tutup menggunakan plastik prep dan ini dimarinasi minimal 30 menit masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman jangan di suhu ruang biasa ini lebih enak lagi kalau dimarinasi selama 2 jam 3 jam atau semalaman ya ini akan meresap banget bumbunya oke sekarang kita masukkan ke dalam kulkas dulu ya teman-teman oke teman-teman ini ayam yang sudah dimarinasi dan akan saya buka ya dan ini hasilnya teman-teman ini sudah meresap bumbunya selanjutnya akan saya goreng ya siapkan penggorengan beri minyak secukupnya kalau minyaknya sudah panas bisa dimasukkan ayamnya goreng menggunakan api ukuran sedang saja kalau sudah warnanya agak kemerahan seperti ini bisa dibalik ya lalu digoreng lagi sampai warnanya benar-benar merah kecoklatan seperti ini nah ini sudah matang ya teman-teman kalau sudah seperti ini oke sekarang kita angkat warnanya sangat cantik sekali dan ini bumbunya nempel ya kalau menggunakan tepung ya teman-teman kalau dimarinasi tanpa menggunakan tepung hasilnya berbeda oke sekarang tiriskan dan lanjut kita goreng sisa ayamnya lakukan hal yang sama ya goreng sampai semuanya matang merata dan inilah hasilnya sebagian yang sudah matang ya ayam gorengnya sangat cantik sekali warnanya merah kecoklatan seperti ini dan ini benar-benar aromanya juga sangat harum akan saya kasih tau ke teman-teman ya dalamnya itu benar-benar matang lembut banget dalamnya itu dan luarnya ini garing teman-teman luarnya garing dalamnya itu lembut teman-teman bisa lihat tulangnya sudah sampai lepas ya ini benar-benar sangat enak banget cocok buat lauk teman makan nasi putih dan ini sangat disukai anak-anak teman-teman karena memang rasanya sangat enak banget silahkan nanti dicobain ya semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua untuk bahannya saya menggunakan satu bungkus tofu karena ini saya membuat porsi sekali makan ya teman-teman untuk satu keluarga jadi saya gunakan cukup satu bungkus saja kemudian dipotong-potong untuk potongan tofu ini bisa disesuaikan selera masing-masing kalau sudah dipotong semua selanjutnya kita sisihkan dulu dan ada telur buyuh ya teman-teman ini ada 9 buah ya atau 9 butir kalau untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan selera saja kemudian ada 3 pohon pokcoy ini sudah saya cuci bersih ya sudah saya potong bagian yang dekat akar ya teman-teman kemudian dipotong potong saja seperti ini atau sesuai selera saja kemudian sisihkan oke selanjutnya kita siapkan untuk bumbunya ini saya menggunakan 3 siung bawang putih ini bawang putihnya cukup dikeprek saja seperti ini kemudian dicincang kasar kalau teman-teman bawang putihnya mau dihaluskan bersama bumbu yang lainnya silahkan ya boleh-boleh saja oke sisihkan dulu kemudian juga ada papang merah ini tadi saat memotongnya atau mengiris-ngirisnya mencincangnya kameranya pas mati ya mohon maaf banget akhir-akhir ini saya bikin video kok sering banget ya kameranya mati mohon maaf banget ya teman-teman kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting ini diiris tipis-tipis bulat saja seperti ini ya teman-teman atau boleh mau diiris serong boleh mau dicincang kasar juga boleh silahkan saja sisihkan dulu kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit yang hijau boleh juga menggunakan cabai rawit yang merah ya silahkan karena cabai rawit merah lebih mahal jadi saya gunakan cabai rawit yang hijau saja oke sisihkan dulu kemudian kita akan goreng tofunya ya ini kita goreng tofunya sampai warnanya kuning keemasan digoreng dulu biar tidak hancur ya saat kita tumis nanti ya teman-teman oke ini sudah matang selanjutnya akan saya angkat tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu kemudian kita tumis dulu ya bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu dan aromanya harum jangan sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman nanti rasanya pasti berbeda ya oke kalau sudah layu seperti ini bisa kita masukkan cabainya cabai rawit maupun cabai merah keriting kita masukkan tumis sampai cabainya layu biar tidak langu ya aromanya kalau sudah layu cabainya seperti ini bisa kita masukkan sayuran pokcoynya dulu nah untuk mematangkan sayuran pokcoy ini saya tambahkan sedikit air ya kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak untuk memasak sayur pokcoy ini cukup sebentar saja gak perlu lama-lama nanti kalau kelamaan warnanya berubah agak hitaman ya lalu masukkan telur puyuh masukkan juga tofu yang sudah dikoreng tadi kemudian tambahkan garam kaldu camur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan dan saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata masak sampai sayuran pokcoynya matang ya jangan lupa untuk koreksi rasa kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji wah warna pokcoynya masih hijau segar seperti ini dan ini juga sangat sedap banget loh teman-teman recommended buat teman-teman yang ada di rumah nanti dicobain ya resepnya sangat mudah cara membuatnya bumbunya juga simple sekali dan rasanya juga sangat enak banget sangat cocok ya untuk teman makan nasi ini sudah gak perlu lauk lagi sama ini aja sudah cukup ya ada 6 putih telur ini nanti kita bikin ceplok telurnya sekarang akan kita sisihkan terlebih dahulu kemudian ada tahu putih bisa juga menggunakan tahu kuning ya ini diiris sesuai selera saja kita bikin ceplok telurnya setelah telurnya di ceplok semua seperti ini selanjutnya akan kita goreng tahunya goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya sambil menunggu tahunya matang kita akan siapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu biar cepat bawang putih ini bawang putihnya digeprek terlebih dahulu seperti ini baru dicop atau diiris tipis-tipis atau diiris kecil-kecil kemudian juga ada bawang merah ini saya belah dulu lalu diiris kecil-kecil juga kemudian juga ada bawang bumbu-bumbu ini saya menggunakan satu buah ukurannya tidak terlalu besar diiris sesuai selera saja untuk bawang bumbu-bumbu kemudian juga saya menggunakan cabai hijau besar ini diiris serong kemudian juga ada cabai merah keriting diiris serong juga apabila teman-teman suka agak pedas bisa ditambahkan cabai rawit sesuai selera dan kita kembali ke tahu ya untuk tahu ini memang kita harus gorengnya sampai berkulit seperti ini biar nanti saat kita masak kita bumbuin dan berkuah itu rasanya lebih kenyal dan enak banget oke teman-teman ini sudah pecoklatan seperti ini kita angkat dan kita tiriskan selanjutnya kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu kemudian masukkan cabai tumis sebentar masukkan juga irisan bawang bombay tumis sampai baunya harum lalu tambahkan air secukupnya saja tambahkan saus teriyaki 2 sendok makan ya teman-teman untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi seperti biasa akan saya sertakan di sana kemudian tambahkan juga kecap manis lada bubuk garam kaldu jamur kemudian juga saya tambahkan 1 sendok makan saus tomat biar rasanya lebih segar aduk sampai tercampur rata jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman setelah mendidih seperti ini masukkan tahunya lalu diaduk-aduk sebentar lalu masukkan telur ceploknya aduk sebentar ini akan saya tambahkan 2 batang daun bawang ini diiris besar-besar seperti ini kita tambahkan lalu aduk lagi balik bagian telur yang di bawah pindah ke atas yang di atas pindah ke bawah masak sampai kuahnya menyusut dan juga bumbunya meresap ini sangat enak banget aromanya juga sangat menggugah selera oke teman-teman apabila sudah menyusut kuahnya dan ini juga sudah tanah lalu matikan kompornya dan siap untuk dipindah ke piring saji kita tata disini ya teman-teman kita sajikan secukupnya saja oke tambahkan kuahnya ini kuahnya juga sangat sedap banget enak banget pokoknya oke teman-teman inilah hasilnya telur ceplok tahu masak saus teriyaki rasanya sangat enak banget dan juga semua suka apalagi anak-anak ini tidak terlalu pedas untuk pedasnya bisa diatur sesuai selera masing-masing silahkan nanti dipraktekan resep dari Rizna di semoga bisa bermanfaat untuk bahannya ini sudah saya siapkan kurang lebih 1 kg ikan laut untuk jenis ikannya ini saya kurang tahu namanya apa ya kalau tidak salah sih sejenis ikan kue gitu ya teman-teman dan ini sudah saya cuci bersih saya potong menjadi 2 bagian kemudian kasih perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon tambahkan sedikit lada bubuk dan juga garam dan kaldu jamur tambahkan juga kunyit bubuk kemudian dicampur sampai rata sampai semua ikannya ini kena dan dimarinasi kurang lebih 10 menit kemudian untuk bumbunya ini saya siapkan 1 batang serai 1 ruas lengkuas ini dimemarkan aja seperti ini kemudian juga ada daun salam dan untuk bumbu sambalnya ini saya menggunakan tomat merah ya sebanyak 2 buah ini tomatnya tidak saya blender ya teman-teman tapi saya potong kecil-kecil sekali seperti ini biar nanti masih ada teksturnya ya oke kita sisihkan dulu selanjutnya ada air asam jawa ini saya pakai 1 sendok makan asam jawa kemudian ditambahkan dengan air hangat ada bawang putih ini saya menggunakan 5 siung ukurannya kecil dan ada yang gede kalau teman-teman pakai yang ukuran gede cukup 3 siung saja kalau sudah diiris kecil-kecil seperti ini kita sisihkan kemudian bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya lalu diiris tipis-tipis saja seperti ini atau diiris kecil-kecil nanti kita akan haluskan sisihkan kemudian juga ada cabai merah keriting ini saya menggunakan cabai merah keriting biar nanti warnanya kemerahan ini dipotong kecil-kecil saja untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau atau bisa juga cabai rawit yang merah untuk jumlahnya juga bisa disesuaikan mau tingkat kepedasannya seperti apa sisihkan kemudian ada 4 butir kemiri ini kemiri sudah saya sangrai saran saya untuk membuat bumbu bali ini kemirinya disangrai dulu teman-teman kemudian saya tambahkan 1 keping terasi udang saya gunakan 1 bungkus yang terasi kemasan tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan kemudian siapkan penggorengan beri minyak secukupnya kemudian beri tepung terigu atau tepung maizena kalau sudah panas minyaknya ikannya bisa dimasukkan goreng sampai warnanya kuning keemasan ini sisi bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini bisa kita balik masak kembali sampai ikannya benar-benar matang warnanya kuning keemasan semua kalau sudah merata seperti ini matangnya bisa kita angkat dan tiriskan dan goreng semua ikannya sampai habis oke sekarang saya ganti minyaknya teman-teman untuk menumis bumbunya ini saya menggunakan minyak yang baru tumis bumbunya sampai matang aromanya tidak langu aromanya sudah harum warnanya berubah kemerahan nah ini sudah mulai matang ya kita bisa tambahkan tomatnya kemudian masak kembali sampai tomatnya matang untuk tomat boleh dihaluskan dengan bumbu capek ya teman-teman kalau saya lebih suka tomatnya diiris-iris saja kecil-kecil biar masih bertekstur kemudian masukkan daun salam lengkuas serai dan ini saya tambahkan daun jeruk ya biar lebih harum lagi kalau bumbunya sudah matang bisa kita tambahkan air ya untuk penambahan air ini dikira-kira saja ya teman-teman secukupnya saja karena ini nanti kuahnya akan saya bikin kental kemudian tambahkan garam kaldu jamur dan juga sedikit gula pasir lalu masukkan air asam ini kurang lebihnya ada 3 sendok makan ya biar rasanya lebih segar nanti kemudian saya tambahkan juga kecap manis ini saya kira-kira 3 sendok makan atau bisa disesuaikan selera masing-masing aduk sampai tercampur rata masak sampai kuahnya mendidih kalau sudah mendidih bisa kita masukkan ikannya lalu lalu diaduk sampai tercampur rata sampai ikannya semuanya terbalut dengan bumbu gunakan api ukuran sedang cenderung kecil biar bumbunya bisa meresap ke dalam ikannya masak sampai kuahnya mengental jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman dan ini kuahnya sudah mengental akan saya koreksi rasa dulu dan ini sudah pas ya udah mantep banget rasanya sekarang akan saya matikan kompornya lanjut kita akan pelating untuk pindah ke piring saji kita pelating disini teman-teman ini piringnya tidak cukup ya kalau semuanya saya taruh di piring sini ini akan saya taruh 3 ekor saja saya tata seperti ini seperti ikan yang masih utuh saja seperti ini kemudian kita siramkan sambalnya oke kita tambahkan bawang goreng di atasnya ya biar makin mantap lagi dan lanjut saya akan langsung cobain ya ini saya makan dengan nasi putih lalapan lalap selada dan juga ada timun ya selain dengan lalapan ini juga sangat cocok kita makan dengan tumis kangkung ya ini sangat cocok banget silahkan nanti dicobain teman-teman ini benar-benar rasanya luar biasa nikmatnya pedes gurih manis dan rasa segarnya itu dapat banget dan bumbunya itu kental meresap juga ke dalam ikannya jadi ikannya itu rasanya juga sangat enak banget pada video kali ini saya memasak sayur bobor kangkung yang sangat enak sedap dan ini sangat cocok untuk menu harian untuk teman makan nasi putih ya ini sudah saya siapkan kangkung air ya tidak menggunakan kangkung akar karena kemarin pas belanja dapatnya kangkung seperti ini teman-teman gak apa-apa ya dan ini saya petik-petik kalau kangkung air seperti ini masaknya agak sedikit lebih lama ya dibanding dengan kangkung akar ya teman-teman oke ini sudah dipetik semua sekarang kita sisihkan terlebih dahulu sekarang siapkan bumbu-bumbunya ini ada 6 siung bawang putih 8 siung bawang merah kemudian ada kencur kemudian dihaluskan ini dikeprek-keprek dulu ya ini boleh diulek boleh juga di blender ya silahkan saja kemudian tambahkan setengah sendok teh terasi ini saya menggunakan terasi yang sudah mateng kemudian ada 3 butir kemiri dan 2 buah cabai rawit tambahkan juga setengah sendok teh ketumbar butiran kemudian dihaluskan oke ini sudah cukup teman-teman sekarang saya tambahkan lengkuas ini dikeprek-keprek saja seperti ini oke sekarang kumpulkan bumbunya dan ini saya tambahkan juga 2 lembar daun salam oke sekarang kita tumis dulu bumbunya ini saya kasih minyak sedikit saja ya kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tumis bumbunya sampai aromanya harum ini cukup sebentar aja ya teman-teman tumisnya nah ini sudah matang sekarang bisa tambahkan air untuk jumlah air ini bisa disesuaikan selera ya ini saya tambahkan 600 ml air nanti kalau misalnya kurang kuahnya bisa ditambahkan lagi kuahnya sudah mendidih ya teman-teman sekarang bisa kita masukkan kangkung yang sudah dipotong-potong tadi kita masukkan semua membuat sayur bubur ini sangat cepat dan sangat mudah sekali bumbunya juga sangat simple ya teman-teman tapi rasanya itu sedap banget oke ini dibalik-balik ya teman-teman biar semuanya kecelup dan juga bisa matang merata dan ini saya tambahkan satu bungkus santan instan kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh silakan saja kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata oke teman-teman ini kangkungnya sudah mulai matang sekarang bumbuin garam kaldu jamur kalau teman-teman suka bisa ditambah dengan sedikit gula pasir kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata masak sampai kuahnya mendidih tanah dan sayurannya matang ini saya koreksi rasa dulu kurang sedikit asin saya tambahkan lagi sedikit garam oke teman-teman ini sudah matang sudah mendidih kuahnya sayurannya juga sudah matang sekarang saya matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji warna kangkungnya masih hijau cantik dan kuahnya ini benar-benar sedap banget aromanya juga sangat enak sangat harum sangat menggugah selera ini benar-benar sangat recommended buat teman-teman yang ada di rumah untuk teman-makan nasi putih anget tambah sambal terasi lauknya ikan asin tempe goreng tahu goreng telur datar atau ayam goreng ini sangat enak banget silahkan nanti dicoba ini sangat cocok untuk menu harian semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk bahannya ini saya menggunakan pindang yang potongan ya ini saya beli 2 keranjang teman-teman harganya 10 ribu ya 2 keranjang isinya 8 potong ya ukurannya juga gak terlalu besar ini kecil-kecil emang agak mahal ya kalau menurut saya kemudian ini disisihkan dulu kemudian ada lenjak ini saya beli 1 bungkus kalau disini sudah dibungkusin teman-teman 1 bungkus harganya 3 ribu rupiah kemudian juga ada kemangi ini saya menggunakan 1 ikat ukuran kecil ya ini sudah saya petikin sudah saya cuci bersih ya teman-teman selanjutnya sisihkan dulu siapkan cobek tambahkan 2 siung bawang putih ini biar mudah dihaluskan ini saya geprek-geprek dulu seperti ini atau boleh dipotong-potong kemudian 6 siung bawang merah sama ya digeprek-geprek dulu tambahkan kencur ini saya kasih 2 cm sekitar 2 cm kemudian cabai merah keriting saya gunakan 3 buah biar warnanya nanti agak kemerahan ya kemudian ada cabai rawit untuk cabai rawit merah bisa diganti dengan cabai rawit hijau untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing dihaluskan dengan tekstur yang masih agak kasar seperti ini kemudian disisihkan ya kita kumpulkan oke kita sisihkan terlebih dahulu siapkan penggorengan beri minyak secukupnya saja kita akan menggoreng pindangnya terlebih dahulu ya sebelum dimasukkan pindangnya ini saya taburin dulu dengan menggunakan tepung terigu kemudian masukkan pindangnya masak pindangnya sampai warnanya agak kekuningan ya teman-teman jangan terlalu lama juga nanti hasil pindangnya jadi keras ya kalau kelamaan oke ini warnanya sudah kuning kemasan seperti ini bisa kita angkat ya oke sekarang lanjut kita tumis sambalnya ini saya menggunakan minyak yang sama ya kemudian ditumis sampai sambalnya matang sudah tidak langgu lagi ya warnanya juga kemerahan kemudian tambahkan air ini sedikit saja penambahan airnya kira-kira 1 per 4 gelas ya kemudian tambahkan garam kaldu jamur secukupnya tambahkan juga gula pasir sedikit saja kemudian aduk sampai tercampur rata masak sampai mendidih kalau sudah mendidih bisa masukkan ikan pindang dan juga lencaknya kemudian diaduk lagi masak sampai kuahnya mengental dan lencaknya matang ya untuk tingkat kematangan lencak ini bisa disesuaikan selera masing-masing kalau saya memasaknya masih agak kledus-kledus ya kemudian masukkan juga kemanginya aduk kembali dan dimasak sebentar saja setelah kemangi masuk biar rasa kemanginya masih segar atau bisa disesuaikan selera masing-masing oke kalau rasanya sudah pas dan kemanginya sudah cukup kematangannya dan bisa kita matikan kompornya lanjut pindah ke piring saji teman-teman bisa lihat disini warna lencaknya masih segar dan ini aromanya enak banget teman-teman ada aroma kemanginya ada aroma pindangnya yang sedap banget ya oke teman-teman tumis pindang dan lencak sudah siap disajikan dinikmati dengan nasi putih ya nah ini saya akan langsung cobain dengan menggunakan nasi putih ya ini saya ambil kemangi lencak dan juga ikan pindangnya benar-benar rasanya tuh enak banget super enak malahan ya rasa pedes gurih lencaknya masih geledus rasa segar dari kemanginya ini benar-benar sangat enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah silahkan nanti dicobain ya resepnya sangat mudah sekali bukan dan bahannya juga sederhana untuk bahannya ini sudah saya siapkan tiga buah jagung manis ukurannya besar semua ya dan ini kebetulan saya belinya sudah dua hari yang lalu jadi jagungnya sudah ada yang keriput-keriput tapi ini rasanya masih manis ya selanjutnya jagungnya kita sisir terlebih dahulu untuk jumlah jagung ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya atau disesuaikan kebutuhan masing-masing boleh dua boleh juga satu tapi kalau satu jadinya sedikit ya oke kalau sudah disisir semua kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ini saya menggunakan 5 siung bawang putih 6 siung bawang merah kemudian cabai rawit untuk pedasnya untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing saya tambahkan juga cabai merah keriting ini tidak terlalu banyak untuk cabai merah keritingnya selanjutnya tambahkan juga garam ini saya kasih setengah sendok teh dulu ya nanti gampang lah kalau misalnya kurang tinggal tambah lagi kemudian saya tambahkan juga ini kurang lebih setengah sendok teh lada butiran kemudian dihaluskan untuk tekstur bumbunya seperti ini aja ya teman-teman tidak terlalu halus ya selanjutnya masukkan jagung yang sudah disisir ini sedikit demi sedikit ya kita haluskan untuk jagung yang dihaluskan ini teksturnya bisa disesuaikan kalau saya ini tidak terlalu halus ya masih bertekstur ada kasar-kasarnya seperti ini ya oke selanjutnya kita pindah ke dalam mangkok atau baskom lanjut kita haluskan sisa jagung yang sudah disisir tadi ini ini nanti kita haluskan semua sampai habis ya dan ini hasilnya jagung yang sudah dihaluskan ini tadi saya ganti wadah yang lebih besar ya teman-teman yang tadi tidak cukup oke kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita siapkan bahan yang lainnya ada 3 batang daun bawang kemudian diiris tipis-tipis daun bawangnya seperti ini untuk jumlah daun bawang ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya boleh pakai banyak boleh sedikit kemudian ada 4 batang daun seledri ini sama diiris tipis-tipis kalau teman-teman tidak suka daun seledri ini daun seledrinya bisa di skip ya biar aromanya lebih harum ini saya tambahkan 3 lembar daun jeruk bagian tulangnya ini saya buang ya teman-teman kita pakai bagian daunnya aja untuk jumlah daun jeruk ini bisa disesuaikan selera ya kemudian diiris tipis-tipis seperti ini oke kalau sudah diiris semua kita bisa masukkan ke dalam adonan jagung kemudian tambahkan 1 butir telur tambahkan juga kaldu jamur kemudian aduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini sekarang kita tambahkan tepung untuk tepung beras ini saya menggunakan 4 sendok makan tapi ini saya masukkan 3 sendok makan dulu kemudian saya masukkan juga 1 sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu kemudian aduk sampai tercampur rata oke ini sekarang saya tambahkan 1 sendok makan tepung beras jadi totalnya ada 4 sendok makan untuk penggunaan tepung beras dan tepung tapioca ini agar adonan bawannya lebih kokoh renyah dan tidak mudah lembek dan ini sudah tercampur rata sekarang kita siapkan penggorengan beri minyak yang cukup ya kemudian panaskan dengan menggunakan api ukuran sedang kalau minyaknya sudah panas bisa kita masukkan adonan jagungnya ini 1 sendok makan kemudian dilebarkan untuk ketebalan bisa disesuaikan selera masing-masing goreng sampai warnanya kuning kemasan dan ini bagian bawahnya sudah kuning kemasan kita balik pelan-pelan aromanya harum banget teman-teman kalau menggunakan daun jaruk dan yang pasti rasanya juga sangat enak banget oke teman-teman ini sudah matang ya bolak-baliknya sudah kuning keemasan semua sudah matang kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu goreng semua adonannya sampai habis dan inilah hasilnya bakwan jagung yang sudah matang kita hidangkan untuk teman makan nasi putih untuk cemilan untuk takjil di bulan puasa ini sangat cocok banget rasanya pedas gurih dan sangat enak banget renyah renyahnya bisa seharian dan tidak mudah lembek pastinya nanti nanti dicobain resepnya semoga teman teman suka dan resep yang saya bagikan bermanfaat bahannya ini sudah saya siapkan 2 ikat daun singkong yang sudah saya petik ini daun singkong nya kalau beli itu tidak semuanya mudah teman teman campur sama yang tua jadi ini nanti saya rebus dengan saya tambahkan soda kue atau baking soda atau baking powder juga boleh biar cepat empuk dan warnanya tetap hijau cantik ini saya tambahkan setengah sendok teh saja kemudian masukkan daun singkong dan kita akan rebus sampai benar-benar matang dan empuk tapi jangan terlalu empuk banget ya teman-teman karena nanti masih ada proses untuk memasaknya ini dicelup-celupkan seperti ini ya biar semuanya kecelup dan masak sampai mendidih bawahnya sudah empuk kita bisa balik oke rebus kembali sampai benar-benar matang merata kalau sudah matang kita bisa angkat dan kita tiriskan oke setelah semuanya diangkat dan kita tiriskan kita lanjut cuci dengan air mengalir ya teman-teman biar proses memasaknya juga berhenti oke kita peres dan lanjut kita akan potong-potong atau kita iris biar tidak terlalu panjang-panjang ya oke setelah diiris atau dipotong ini kita bisa pisah-pisahkan seperti ini teman-teman oke sekarang sisihkan bahan kedua ini saya menggunakan teri untuk teri ini saya menggunakan teri yang tidak ada kepalanya teman-teman dan ini sudah saya cuci lanjut ada satu papan petai yang sudah saya potong-potong kecil seperti ini boleh diutuhkan boleh juga lebih dari satu papan kemudian saya juga menggunakan tempe gembus atau tempe menjes atau tempe apa ya teman-teman di tempat teman-teman apa namanya kemudian dipotong-potong ini saya potong kecil-kecil seperti ini kalau di rumah tidak ada tempe gembus bisa diganti tempe biasa oke lanjut kita siapkan untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih kemudian ada 6 siung bawang merah ada 5 buah cabai merah keriting ini dipotong-potong sebelum dihaluskan kemudian ada cabai rawit untuk rasa pedasnya tapi ini tidak saya bikin pedas ya teman-teman pedasnya sedang ya kemudian saya tambahkan sedikit garam kemudian haluskan dengan menggunakan cobek ini lebih enak kalau menggunakan cobek ya nanti bumbunya lebih terasa sedap dan teksturnya agak kasar oke ini sudah cukup teman-teman teksturnya seperti ini aja tidak usah terlalu halus oke kita sisihkan dulu ya kita jadikan satu kita kumpulkan biar nanti ngambilnya lebih mudah lanjut kita panaskan wajan atau penggorengan beri minyak secukupnya kita goreng terlebih dahulu tempe gembusnya ini digoreng setengah matang aja ya oke ini sudah cukup kita angkat dan kita tiriskan sisihkan terlebih dahulu kemudian goreng juga terinya untuk teri ini boleh digoreng sampai kering ya atau mau digoreng setengah kering juga boleh disesuaikan selera aja nah ini sudah cukup teman-teman saya akan angkat dulu oke setelah ditiriskan kita sisihkan lanjut kita akan tumis bumbunya ya ini kita tumis sampai matang bumbunya aromanya juga harum lanjut kita masukkan petai yang sudah dipotong tadi kemudian ditumis kembali sampai petainya layu untuk tingkat kematangan petai bisa disesuaikan lalu masukkan tempe gembus yang sudah digoreng teri dan masukkan juga daun singkong kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata nah biar tumisannya ini tidak kering saya tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman biar dan bumbunya juga bisa meresap kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini kita bisa tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan gula pasir karena tadi sudah menggunakan garam kita pending dulu ya untuk penambahan garam kita aduk dulu sampai semua tercampur rata baru kita cicipin nah ini masih kurang garam saya tambahkan sedikit lagi kemudian aduk sampai semua tercampur rata kalau sudah tercampur rata dan sudah matang bisa kita matikan kompornya lanjut pindah ke piring saji kita akan sajikan di meja makan begini saja sudah sangat enak banget ini aromanya benar-benar sangat harum banget dan sangat menggugah selera oke teman-teman tumis daun zingkong tempe kembus dan teri sudah siap untuk disajikan untuk teman makan nasi putih anget ini sangat enak banget silahkan nanti dicoba semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye